Hingga hari keempat penerapan PSBB di wilayah Tangerang, para petugas gabungan masih menemukan pelanggaran. Bahkan mobilitas di kawasan checkpoint dan mogot tepatnya terpantau tinggi oleh aktivitas kendaraan masyarakat. Petugas yang bersiaga di kilometer 19 ini terus bersiaga, memberikan sosialisasi dan tuguran kepada para pengendara motor, mobil, dan angkutan umum, terutama yang masih melanggar peraturan PSBB. Pelanggaran yang masih banyak ditemukan, yaitu pengguna motor yang pasti bergoncengan, namun tidak satu domisili, serta posisi tempat duduk penumpang di mobil pribadi dan angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan PSBB. Peraturan PSBB di wilayah penyangga atau perbatasan Cekerta-Tangerang juga mendapat beragam tanggapan pro-kontra dari sejumlah masyarakat. Mau ke Tangerang? Tapi udah tau gak ada peraturan seperti ini? Belum sih, baru hari ini ya. Nah ini gimana tanggapan yang bapak nih ada peraturan seperti ini? Ya memang bagus. Mendukung ya bapak? Ya mendukung, mendukung. Positif sih bagus, cuman karena kita kebutuhan motor satu, jadi kita harus maksimalin pakai satu motor berdua. Sebetulnya sih gak setuju, agak susah juga ribet. Kayak begini kan, saya ini lagi keperluan ke rumah sakit, bulat balik ke rumah sakit aja. Tak mungkin kan ke anak saya sendiri. Pelanggar aturan yang didominasi oleh kendaraan dari Cekerta berujud-Tangerang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mentati peraturan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah setempat dan untuk beraktivitas dirubah saja. Dari Tangerang, Fena Malinda, Novan Mikusuma, Sigit Aryo, Anjus Pelaporkan.